Selamat malam, selamat bergambung di kelas free kelas pada kali ini. Kita akan kedatangan materi dari Pak Andi, pembahasannya mengenai kontrak. Untuk moderator, nanti akan dimoderatorin oleh Mas Akbar. Jadi nanti akan diserahkan oleh Mas Akbar. Silahkan Mas Akbar, boleh dimulai Mas. Saya izin saya screen sebentar ya, Pak Andi. Silahkan, silahkan. Saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Pak Andi dan teman-teman peserta semua. Selamat malam. Selamat datang di kelas kontraktual and komersial aspek in the construction industry. Oke, sebelum mulai kelas malam ini, saya bakal membacakan rules untuk sharing kelas kita malam ini. Jadi, kelas ini sifatnya serius, tapi santai. Jadi, buat teman-teman agar kelas malam ini berjalan secara kondusif, buat teman-teman tolong diikuti rules berikut ya. Yang pertama, buat teman-teman tidak wajib membuka video ataupun kamera, namun teman-teman wajib mute microphone ketika pemateri sedang menerangkan. Teman-teman dapat bertanya melalui kolom chat saat penjelasan sedang berlangsung, dan juga teman-teman dapat open mic untuk bertanya di akhir sesi dengan cara rest hand terlebih dahulu. Nanti bakal saya persilahkan teman-teman untuk bertanya. Dan yang terakhir, buat teman-teman jangan lupa di-share keseruan kelas malam ini ke Medsos dan di-tag akun anak teknik Indo dan anak teknik Akademi. Oke, baik sebelum kita masuk ke penjelasan oleh Pak Andi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar sharing kelas malam ini berjalan dengan lancar tanpa halangan. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Buat Pak Andi mungkin bisa langsung saja dimulai biar menghemat waktu. Baik, terima kasih Mas Akbar dan Mas Puji. Jadi ini saya sedang sharing screen, tapi kayaknya agak hambatan ya. Tadi setelah stop sharing, saya sharing screen lagi ini nggak bisa nih. Sudah bisa ya? Apakah sudah bisa terlihat? Bisa ya, sudah Pak. Cuma belum buka materi. Nah, sudah. Baik, terima kasih. Selamat datang ya, rekan-rekan dari Anak Teknik Indonesia, ya dari Mas Puji, kemudian ya Mas Akbar dan tim ya, dari host dan co-host. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sekali, saya senang sekali bisa ber-sharing ya. Sharing diskusi tadi disampaikan nanti mungkin materinya, atau nanti jalannya diskusi ya, atau webinar ini bisa serius, tapi santai. Maksudnya, esensinya kita dapat, tapi nanti mungkin lebih casual ya, nanti untuk diskusinya. Nah, makanya itu karena saya di sini adalah empiris basis ya. Jadi, mungkin banyak disertai dari pengalaman dan sedikit mungkin yang referensi ya, referensi-referensinya dari handbook ataupun dari undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang sekarang di teknik ya, kebetulan mungkin teknik sipil khususnya, yang berminat untuk mendalami tentang aspek kontrak dan aspek komersial di dalam proyek konstruksi. Ini mungkin bisa menghubungi saya, karena saya sudah membimbing beberapa mahasiswa untuk menulis tugas akhir ini. Jadi, mungkin sedikit gambaran, saya sedikit kemarin lihat di beberapa event yang sudah pernah dibawakan oleh anak teknik, purely masih, mungkin mostly ya, mohon maaf, mostly masih bersifat very technical ya, karena memang ini judulnya adalah anak teknik ya, apa namanya komunitas ya. Tapi dari sisi teknik itu juga ada aspek-aspek yang tidak melulu teknik ya di dalam suatu proyek. Nah, ini mungkin menarik karena ini juga bersifat kritikal ya, dan juga crucial ya. Jadi, karena memang ini berhubungan dengan cash flow dan keuangan ya, dari suatu proyek. Jadi, sangat, apa namanya, sangat penting ya. Jadi, mungkin selepas ini, harapan saya juga nanti kalau ada rekan-rekan mahasiswa, mungkin nanti materinya dibagikan, ada kontak person saya, kalau berminat ya, rekan-rekan untuk menulis tesis, ya, kebetulan saya juga sekarang juga membimbing ya, untuk S1, S2, tugas akhir, dan juga saya juga pernah diminta pendapat untuk penyusunan disertasi ya, untuk expert opinion. Jadi, saya sangat senang sekali ya, jadi nanti sedikit tentang saya di sini, kenapa saya, apa namanya, entusiast ya, untuk berbicara tentang aspek kontrak dan komersial, karena memang sesuai dengan kompetensi saya, ya, selama 17 tahun terakhir, dan juga saya adalah, Alhamdulillah, sekarang mendapat mandat menjadi Indonesia representatif ya, dari AACM. Apa itu AACM? ASEAN Association of Contract Management. Itu nanti ada linknya ya, www.aacm.asia nanti. Saya kasih linknya di kolom chat nanti. Ya, jadi, ini adalah asosiasi nirlaba, ya, tentang, yang menaungi tentang, apa namanya, profesional, tentang profesional maupun calon profesional di bidang kontrak manajemen. Jadi, nanti akan kita kupas bahwa kontrak manajemen itu bukan ranahnya legal, ya, orang-orang yang belum paham itu, lihatnya itu bagian hukum ya, atau legal. Ataupun mungkin dari beberapa, nanti akan kita jelaskan juga, kami jelaskan, apa pentingnya ya, kita mengetahui ya, tentang aspek kontrak dan komersial dalam kesuksesan suatu proyek. Nah, jadi nanti rekan-rekan, sekali lagi, kalau yang berminat lebih lanjut untuk mengetahui tentang AACM, bagaimana kita sharing best practice di sana, lesson-learn di sana, karena anggotanya, membership-nya kurang lebih, itu di seluruh Asia, ya, Asia, ya, benua Asia kontinen, Asia kontinen, itu rata-rata adalah kontrak manajer dari beberapa perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan raksasa, ya, yang sebetulnya bergerak di bidang teknik, ya, yang diberang di bidang keteknikan, ya. Jadi, kalau rekan-rekan mungkin tahu, ya, presiden kami itu, Mr. Gio Lame, orang Perancis, di situ, dia adalah regional head dari Andrits. Andrits di dulu itu sekarang Renewables Energy, dia buat beberapa dam waduk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, di beberapa, di seluruh dunia, dan kebetulan beliau basisnya di Singapura. Jadi, banyak hal tentang dari sharing practice dari kami, ya, dari member-member kami yang kami tulis di situ, yang menarik, ya, untuk misalnya dijadikan referensi maupun dijadikan bahan rejukan untuk penulisan, misalnya tugas akhir maupun tesis. Jadi, saya, apa namanya, open saja, begitu, ya, kalau memang misalnya ada pertanyaan maupun ada rekan-rekan yang berminat untuk, apa namanya, meneliti lebih lanjut, ya, tentang aspek kontrak dan aspek komersial. Baik, itu sedikit saja tentang saya, ya, jadi mungkin saya lebih entusias memang untuk, apa namanya, menyebarluaskan, ya, ilmu dari kontrak manajemen, karena memang saya juga merupakan founder owner kalau yang punya akun link-in. Kebetulan saya adalah owner dan founder-nya dari Indonesia, kontrak manajemen community. Sudah ada 190 anggota di sana seluruh Indonesia, rata-rata dari kontrak manager, kontrak engineer, kontrak administrator, kontrak spesialis, kontrak manager. Itu kalau yang ingin ber-networking, silakan sekali. Kami sering juga sharing-sharing di sana. banyak ilmu praktis di sana, karena ilmu kontrak, klaim, dan komersial ini nggak ada di textbook, ya. Jarang, ya, jarang textbook ataupun buku-buku yang menulis tentang ini. Jadi, kalau ada pun itu, pasti yang menulis adalah praktisi dan bukan akademisi, ya. Jadi, memang ini adalah ilmu praktis, ilmu empiris yang dicoba disarikan jadi ilmu empiris yang dibukukan. Dari saya, ya, rencananya, saya mungkin kurang dari satu jam akan menyelesaikan ini untuk kemudian sisanya bisa berdiskusi. Saya lebih suka berdiskusi. Jadi, ada lima topik yang akan saya sampaikan. Ini bukan webinar, tapi discussion, ya. Itu adalah pentingnya. Tadi, saya sebagai ACM Indonesia Representatif perlu untuk menyampaikan apa sih pentingnya seorang engineer itu kok bukan hanya ngerti tentang keteknikan, ya. Tentang drawing, tentang spesifikasi, tentang gimana cara ngatur alat berat di lapangan, efisiensi di lapangan, operasional, konstruksibiliti, dan segala macam. Tapi kok ngapain juga ngurusin kontraktual dan komersial? Bukannya itu sudah diurusin olahligil ataupun orang finance. Itu pentingnya, ya. Kita harus tahu dulu apa pentingnya. Kemudian yang kedua adalah definisi, ya, definisi secara umum, ya. di Undang-Undang Jasa Konstruksi tentang kontrak dan jenis kontrak pada industri konstruksi, pada khususnya. Kemudian, saya singgul sedikit tentang international standard construction contract yang saat ini sering digunakan, terutama, utamanya pada proyek-proyek strategis nasional. Ya, kalau rekan-rekan tahu, ada proyek LRT, ya. Kemudian proyek MRT, jadi sekarang sudah fase 2, ya. Dari yang dukwa atas, eh, sorry, dari Bundaran Indonesia, Indonesia, ya, sampai ke, apa namanya, ke arah kota, ya. Itu semuanya memakai proyek-proyek besar itu, termasuk Jakarta-Bandung yang sekarang lagi banyak masalah. Itu semuanya memakai kontrak konstruksi internasional, ya. Nah, itu nanti saya bahas sedikit, ya. Kemudian, kita penting juga di sini, karena saya sampaikan adalah organisasi kami, ACM adalah pentingnya adalah menekankan, ya, atau meng-campaign, ya. Meng-campaign, meng-campanyekan adalah fungsi kontrak manajemen, tapi bukan dari segi teori, tapi kita dari segi lesson-learn. Jadi, kita selalu berbagi. Berbagi apa yang menjadi kesalahan, itu menjadi guru yang terbaik. Dan sekali lagi, karena ini tidak ada textbook-nya, ya, dan untuk kontrak manajemen itu, kalau misalnya rekan-rekan teknik yang memang ber, apa namanya, berkeinginan untuk mendalami itu di Indonesia, mungkin, saya rasa baru di, adanya itu baru di Universitas Andalas, Padang, itu dari program diploma quantity surveying, tapi kalau yang bagus, paling enggak di ASEAN itu, di UTM, ya, Malaysia. Universitas Andalas Malaysia itu yang memang sudah fokusnya ke kontrak manajemen, QS, ya. Jadi, memang ini ilmu rada jarang di Indonesia. Jadi, kurang lebih, memang baik experience, ya, dari pengalaman, begitu. Baik, ini ada dua, trigger-nya. Trigger-nya ada dua pertanyaan, ya, tadi yang saya singgung, mengapa seorang insinyur, sekarang insinyur itu sudah harus bersertifikat, ya. Sertifikat insinyur, keinsinyuran itu sudah, di beberapa kampus, sudah ada, karena insinyur itu adalah profesi, ya. Nah, dari PII juga sudah mewajibkan untuk, itu karena profesi dan jasa, seperti halnya dokter, ya, seperti halnya pengacara, seperti halnya akuntan, dan yang lain, ya, insinyur, insinyur, terserjana teknik itu memang harus punya sertifikasi, ya. Nah, kalau sertifikasinya, pertanyaannya yang trigger-nya adalah, kalau memang sudah tersertifikasi secara teknik, secara keilmuan, secara, ya, secara kita belajar di bangku kuliah, ya, kenapa juga kita harus, sesuai dengan topik kita malam ini, kenapa kita harus membelajari tentang kontrak dual? Apa esensinya? Nah, kemudian yang kedua adalah, apa esensinya kita membelajar, belajar tentang aspek komersial? Ya, jadi ada dua di sini, kontrak dan komersial. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Jadi, sedikit dulu, saya coba berangkat dari trigger pertanyaan pertama. Di sini, ya, saya rasa mostly hampir semuanya adalah sarjana teknik, ya, ataupun rekan-rekan yang masih menempuh di, mahasiswa di fakultas teknik. Entah teknik apa saja, ya. Jadi, considerable pertama, mengapa seorang insinyur itu wajib mengerti aspek kontrak dual proyek, ya, yang sebagaimana orang awam itu biasanya taunya adalah aspek ranahnya legal orang hukum. Nah, satu, sebagian besar personal proyek konstruksi memiliki latar belakang insinyur teknik. Dengan pengetahuan hukum kontrak dual yang terbatas. Ya, itu sudah pasti, ya. Kita, apa namanya, kuliah adalah sarjana teknik, kita belajar yang sipil, nanti ada kekhususannya entah struktur, entah hidro, transport, ya, ataupun yang lain, ataupun kekhususan manajemen konstruksi atau manajemen proyek, ya. Jadi, memang kita day by day itu memang sudah di, apa namanya, pengetahuan teknis yang mendasih segita. Nah, considerable kedua, considerable kedua adalah sebagian besar personal proyek konstruksi hanya membaca kontrak konstruksi, tetapi jarang memahami ataupun menginterpretasi dengan benar. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke proyek, ya. Jadi, taruhlah kita mungkin sudah di-assend sebagai set manager atau project manager, manager proyek itu memang wajib sekali mengetik kontrak, ya. Jadi, nanti saya juga akan sampaikan parameter-parameter ataupun key performance indicator apa yang menjadikan suatu project manager, ya, ataupun set manager itu baik kinerjanya. Bukan hanya dia bisa baca gambar, bukan hanya dia bisa mengarahkan, oh, ini target produksinya sekian, target scheduling-nya sekian, harus jadi sekian on cost, on budget, dan on time, tapi juga harus memahami pasal-pasal di dalam kontrak yang ini sering sekali sekarang menjadi masalah, ya. Karena apa? Karena, oke, karena juga memang pengetahuannya minim, karena basicnya adalah engineer, dan juga membaca hanya sebatas membaca, tapi tidak memahami. Nanti akan saya contohkan beberapa pasal-pasal yang sangat kritikal, ya, tapi itu nanti banyak menjadi point of dispute atau sumber source of dispute. Nah, itu pentingnya untuk memahami. Mungkin tidak memahami, tidak sampai sedetail seorang lawyer atau pengacara, tapi paling tidak, karena kita yang tahu bisnis proses kita adalah engineer yang tahu bisnis konstruksi itu start-nya dari kick-off meeting sampai final account nanti seperti apa, di tengah itu instalasinya, ereksinya harus seperti apa, targetnya seperti apa, nanti di S-Cov-nya nanti harus loading resource-nya itu seperti apa, itu semua tercantum dalam kontrak. Jadi memang orang kontrak itu nanti memang juga harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup, juga bukan hanya kita mendasarkan orang legal atau hukum, karena dia hanya mengetahui secara legalized, tapi secara bisnis prosesnya, dia bukan engineer, dia nggak ngerti, yang ngerti kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagian besar implementasi atau pengembalian keputusan proyek konstruksi didasar oleh pertimbangan teknis dan manajemen proyek yang saya tadi sampaikan, sedangkan pada saat terjadinya sangketa, yang dijadikan pertimbangan adalah fakta legal dan logika hukum ataupun kontraktual. Nah, ini penting ya, karena memang pada saat ini dan dari saat pandemi itu banyak proyek-proyek yang nanti saya sampaikan, beberapa permasalahan kontraktual dan komersial, itu misalnya ada keterlambatan pembayaran, kemudian ada beberapa jenis buahan prestasi lain, karena memang ada terkendala masa pandemi, ataupun terlepas dari ada pandemi juga ada beberapa memang misalnya kontraktornya tidak kompeten, atau mungkin tidak memenuhi kualifikasi, ataupun seadanya. Nanti secara empiris, secara contoh konkret di lapangannya, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian yang pertimbangan terakhir atau konsentrasi terakhir adalah hampir seluruh sengketa proyek konstruksi akan sangat mahal dalam pekerpanjangan, dan hasil dari putusan sengketa tidak dapat dibutiksi, yang akan sangat menguntungkan apabila sengketa bisa diselesaikan di level proyek. Nah ini sebetulnya salah satu, Mas Akbar dan Mas Puci, salah satu goals ataupun purpose atau tujuan dari kita diskusi atau webinar malam ini adalah paling tidak untuk memahami apa pentingnya, kemudian setelah kita tahu apa pentingnya, itu kemudian kita bisa mitigasi resiko disitu dari awal, karena sekarang sangat banyak, kecenderungannya itu sangat banyak. Saya tidak tahu kenapa, entah itu dipicu oleh COVID ataupun karena memang konstruksi atau kontra ini semakin kompleks, semakin kompleks, sehingga memang gesekan-gesekan atau diskret itu pasti ada, di apapun itu. Dan memang itu nanti akhirnya nanti melembetnya ataupun dampaknya, impact-nya itu ke aspek komersial atau aspek keuangannya. Nah itu itu yang apa namanya perlu di concern di sini, jadi insya Allah ya Bismillah, kita nanti peserta di sini paling tidak mengetahui pengetahuan dasar tentang urgency-nya dan juga nanti bagaimana kita memitigasi resiko diskute dari awal. Jangan sampai nanti kita udah laporan bos, laporan general manager atau bahkan ke owner atau BOD, board of director, Pak ada masalah ini, Pak ada klien tagian segini, nggak bisa dibayar, blablabla. Itu pasti mereka akan nanya balik ke kita. Langkah apa, langkah Anda gimana kok bisa sampai seperti ini? Nah itu akan backfire ke kita. Kalau kita paham ya, paling nggak dari aspek kontra itu bisa dihindari. Jadi itu mungkin insya Allah nanti salah satu tujuan walaupun kita agak broad atau general bahasan malam hari ini, tapi insya Allah nanti kita dapat esensinya. Kemudian tadi kontraktual, aspek kontraktual, kemudian aspek komersialnya seperti apa. Jadi ada dua hal tadi ya. Jadi yang kita pelajari dan saya dulu waktu mulia di tahun 90-an, itu guru-guru teknik kita, dosen-dosen kita itu pokoknya Anda kalau masuk ke jemblong proyek, key performance indikator, indikator Anda kerja baik itu ada tiga. Cuman BMW lah dari zaman dulu. Biaya mutu waktu, biaya mutu waktu, BMW kayak mobil ya, BMW. On time, on budget, on quality. Jadi lu jangan molor, Anda jangan molor, Anda sebagai project manager, jadi manager proyek, Anda proyeknya jangan molor tepat waktu, jangan cost of run, jangan dudak ya, jangan membengkak costnya, biayanya. kemudian on quality juga secara quality bisa dipertanggungjawabkan. Dari dulu itu BMW, BMW, biaya mutu waktu. di sekarang-sekarang ini trend-nya itu adalah concern dari tiga itu ditambah dua ya rekan-rekan. Jadi ada juga on safety, karena safety sekarang banyak sekali juga kecelakaan ataupun bahkan ada kegagalan struktur ya. seperti yang kemarin Pierre untuk di tiang untuk ke arah Jakarta-Bandung kemarin yang dirubuhkan itu tidak safety ya. Juga ada beberapa kecelakaan kerja yang launching girder yang jatuh untuk di LRT. Itu benar-benar menunjukkan bahwa safety kita itu sekarang agak sudah di lampu kuning dan sudah banyak pebahasan maupun webinar membahas tentang apa pentingnya safety. Kemudian saya tidak akan membahas jauh tentang safety di situ sesuai topik kita malam ini. Yang terakhir adalah free of dispute. Nah ini dua hal yang terakhir ini selain biaya mutu waktu itu yang sekarang sedang digaungkan atau sedang menjadi trend. Karena proyek biasanya sekarang ngebut dan memang mungkin dikerjakan mungkin resource-nya terbatas sehingga mungkin saja penyedia jasa kontraktor yang berkualifikasi atau terkualifikasi itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan proyek yang melimpah banyak misalnya untuk yang kualifikasi tertentu itu sehingga aspek safety mohon maaf sedikit ditinggalkan. Sehingga safety menonjol. Nah kemudian yang terakhir yang aspek terakhir ini yang berhubungan dengan tema topik kita malam hari ini adalah fee of dispute. Jangan sampai proyek ini bersenggeta bersenggeta itu kan jenis senggetanya seperti apa nanti akan saya sampaikan kemudian ini nanti sampai berkepanjangan kasusnya sampai ke pengadilan maupun sampai ke arbitrase. Jadi yang saya merah-merahin highlight ini adalah aspek komersial dari proyek itu sendiri. On budget nanti kita akan lihat dari RICS komersial dalam proyek konstruksi itu apa sih? Apa cuma ngitung ke 10 aja? Atau seperti apa? Itu nanti saya cuplikan dari RICS kemudian free of dispute tadi yang saya sampaikan jangan sampai ini ya mentang-mentang sekarang sudah ada badan badarski adjudikasi dan segala macam tapi kita maunya juga enggak disput kita maunya bangun suatu proyek fisik bukan nanti mau reboot di pengadilan bukan itu maunya tapi memang itu tidak terhindarkan karena memang ada sengketa yang nilainya juga sangat signifikan dibanding dengan nilai kontra awal itu yang menjadi concern penting sekali key performance indikator secara umum tadi yang saya sampaikan ada 5 kemudian key performance indikator untuk proyek dari sisi komersial dari sisi komersial dari pengalaman saya dan juga dari beberapa dari RICS dari CIOB dan beberapa lembaga charted quantity surveyoran lain itu ada 3 mereka merujuk ada 3 jadi dari sisi perspektif owner pemilik proyek itu tidak ada cost of run ataupun jika misalnya ada itu masih manageable masih misalnya kurang dari 10% ini kondisi ideal kemudian margin terjaga dari sisi perspektif kontraktor misalnya kontraktor sudah men-setup gross margin-nya sekarang 8% untuk mencapai 10% di konstruksi sekarang sudah susah sekali gross margin apalagi net margin seperti apa nanti yang saya sampaikan beberapa contoh proyek yang benar-benar untuk mencapai keuntungan bersih sampai net margin sampai 6-8% untuk proyek-proyek tertentu itu sudah bagus sekali setelah dikurangin overhead dan operational cost segala macam kemudian yang ketiga adalah tidak adanya sengketa yang berkepanjangan antara pihak yang berkontra apa itu sengketa kenapa saya berkali-kali mengunggapkan sengketa dan juga dari awal itu saya juga tadi apa namanya sampaikan ya tujuan dari salah satu tujuan dari diskusi kita malam hari ini adalah untuk meminimalkan sengketa karena memang itu kalau sudah terjadi itu nightmare betul ya dari proyek director proyek manager sampai owner proyek itu gak bisa tidur pasti karena mereka sudah merambah ke legal action karena hukum karena hukum ya memang kalau aspek kontrakual memang perdata tapi kalau memang nanti memang ada indikasi korupsi ataupun ada indikasi yang lain di sana itu bisa jadi pidana bukan hanya perdata jadi benar-benar masuk ke sengketa yang sekarang banyak itu kalau bisa sangat dihindari bagaimana cara menghindarinya nanti akan kita diskusikan atau kita highlight nah ini terkait dari KPI atau indikator keberhasilan proyek sedikit dari yang saya sampaikan jadi dari pengalaman saya itu ada tiga kalau kita evaluasi proyek whether entah itu misalnya secara teknikal oke tapi secara komersial not oke ataupun misalnya teknikalnya not oke tapi komersial oke atau kondisi ideal yang itu memang sangat jarang teknikalnya oke tapi komersialnya juga oke nah mungkin yang modal yang pertama yang saya akan saya bahas itu adalah misalnya secara teknikal oke secara on quality mungkin oke jadi sudah sesuai dengan spesifikasi dengan PPG dengan employer requirement ya dengan segala macam spesifikasi teknis ya itu memang sesuai tapi di satu sisi mungkin ada keterlambatan ataupun ada kerugian dari sisi kontraktor yang itu ditelan atau menjadi resiko dari kontraktor yang misalnya walaupun oke tapi sebetulnya proyeknya terlambat sehingga dikenakan denda keterlambatan kemudian ada margin erosion ataupun keuntungan kontraktor yang tererosi ataupun menjadi berkurang atau justru malah mungkin minus ya atau rugi nah biasanya ini yang mungkin paling banyak untuk misalnya di proyek-proyek pemerintahan ataupun mohon maaf ya instansi-instansi tertentu yang memang kita tidak posisi tawarnya memang tidak baik maksudnya penyedia jasa itu memang selalu di posisi lemah ya jadi kita tidak bisa berbuat banyak dan kita untuk menyelamatkan reputasi dan juga untuk menjaga opportunity bisnis opportunity di kemudian hari sehingga kita bisa masih mendapat proyek itu biasanya mereka mati-matian untuk menyelesaikan proyek dengan teknikal oke tapi secara komersialnya tidak oke nah itu biasanya saya juga ada beberapa rekan di perusahaan baik plat nerah maupun swasta yang biasanya setelah proyek selesai itu dipanggil di kantor pusat oke Anda sudah mendeliver oke selesai baiknya sudah selaterima SD1 ya bahkan SD2 misalnya ya sudah masa pembelian selesai tapi secara evaluasi ternyata marginnya jadi tipis sekali atau bahkan minus ruki itu biasanya dipanggil dan itu berkaitan sekali dengan raport atau karir dari seseorang CPM itu biasanya jadi memang jadi raportnya jadi agak merah gitu kan walaupun Anda sudah baik secara teknikal tapi secara komersialnya wah ruki karena kita sudah terlambat juga tapi ya mau gak mau kita fight supaya kita punya reputasi yang bagus karena resiko reputasi itu tidak terampuni lagi ya sekali kita di blacklist ya udah gak bakalan dapat proyek lagi nah mati-matian dia walaupun rugi telat segala macam dia selesaikan itu yang paling sering terjadi ya rekan-rekan untuk beberapa proyek ya ditelan itu semua itu ya semua kerugian itu segala macam ditelan nah itu kan secara bisnis kita kan bukan hanya mengimplementikan ilmu kita ya untuk misalnya untuk membuat suatu objek fisik entah gedung jebatan ataupun yang lain tapi kita juga secara bisnis juga ingin mendapatkan margin yang sesuai ataupun yang appropriate keuntungan yang memadai yang reasonable nah itu kalau misalnya tidak tercapai secara hidung-hidungan bisnis kemudian kemudian yang kedua adalah proyek evaluasi yang maaf sekali ya saya tidak berpaksud membingung beberapa pihak tertentu ya cuman ada juga yang teknikalnya tidak oke tapi secara komersial oke loh kok bisa ya taruhlah proyeknya proyek ini aja misalnya proyek kecil dan proyek single year satu tahun kurang dari satu tahun nah itu budgetnya ya mungkin sekitar 1M sampai 2M tapi secara komersial itu mereka marginnya besar sekali ya jadi parolah misalnya lebih dari 10% gitu ya nah tapi secara teknikal ataupun secara obyek fisik pertanggungan jawab secara teknikalnya itu di lapangan itu sama sekali tidak memenuhi standar atau bahkan kita juga sering sekali mendapat ataupun mendengar ataupun melihat ya di sosial media atau TV ya jalan dari ini di resmikan hari ini juga ambles longsor terus juga kemarin juga ada jembatan yang langsung ambruk itu kan malu-maluin tapi mungkin dari secara komersial kontraktor penyedia jasa itu mereka beruntung marginnya udah oke apa yang terjadi itu adalah indikasi penyimpangan pasti ya ada penyimpangan ataupun korupsi nah jadi kalau yang di atas adalah secara teknikal oke komersial oke yang dibawa adalah secara teknikal not oke tapi secara komersial oke nah yang ketiga tadi yang saya sedikit saya sampaikan adalah secara apa namanya secara ideal kondisi ideal adalah teknikal oke tapi komersial juga oke nah ini yang agak-agak ya kalau kita mau kita mau open book kita mau buka laporan keuangan kita itu agak susah ya kita set up misalnya net marginnya kita 8% ya itu udah bagus sekali atau let's say 6% 6-7% apalagi untuk proyek-proyek IPC atau desain and build margin keuntungan sekian udah oke banget itu kalau kita derosi sampai 5% pun atau 5,5% itu masih bagus begitu ya jangan sampai juga nanti bisa-bisa nanti malah minus atau malah rugi setelah ada overhead dan operation profit sorry setelah ada overhead dan operation cost kita malah tidak dapat margin nah itu biasa yang terjadi adalah adanya erosion margin dari sisi kontraktor dari sisi pengguna jasa ataupun prinsipal dari owner pun juga apa namanya juga mengalami kerugian yang sama ya ketika misalnya ada beberapa pekerjaan tambah atau variation yang menambah dari nilai budget dari proyek itu sendiri ya jadi nilai investasinya jadi bertambah jadi jarang sekali yang memang proyek itu yang on time yang hampir yang memang tepat waktu satu tahun selesai setahun ataupun misalnya 10M selesai 10M ya entah itu bertambah atau berkurang itu pasti ada perubahan itu di proyek ya baiklah maupun unit price itu memang kondisinya seperti itu jadi ini pembukaan sedikit dari saya jadi memang apa namanya apa pentingnya kontraktual komersial dan juga API jadi saya contohkan sebagai rekan saya tadi ya sudah ditugaskan di remote area ujung timur Indonesia proyeknya jadi selesai tapi rugi pulang Jakarta masuk kota maaf ya itu jadi karirnya mandat jadi memang memang terjadi seperti itu jadi mohon hati-hati sekali aspek teknikalnya terjaga komersialnya terjaga baik kita masuk ke intinya ya intinya adalah kontrak komersial dan komersial manajemen nah kontrak manajemen banyak definisinya cuman ini dari organisasi saya dari Asian Association for Contract Management dimana saya adalah Indonesia representatifnya di presiden saya ya jadi rekan saya ini Mr. Joel Bernard beliau adalah regional kontrak kontrak direktor Asia untuk Andrich Hydro yang pernah dengar Andrich itu di perusahaan energi renewable energy membangun PLTA membangun Andrich banyak ya untuk pembagi listrik pendekat air waduk pendungan seperti itu jadi beliau itu dan tim itu merumuskan adalah kontrak manajemen sistematik dan proaktif manajemen kontrak waris dan oportunitas dari kontrak sinator ke projek completion kontrak manajemen represent all the following actions jadi saya bahas dulu dari definisi awalnya itu adalah sistematik and proactive manajemen of kontrak waris and opportunities jadi kita itu di industri konstruksi ya itu memang mengelola resiko dan opportunity kalau resiko itu bisa dikelola itu menjadi margin kita kalau resiko itu tidak bisa dikelola karena kita kurang pengalaman karena kita kurang kompeten ya kita jadi rugi karena intinya mengerjakan proyek kita adalah manageable resiko jadi memang kontrak manajemen adalah salah satu cara strategic functional jadi orang yang mungkin tidak tahu adalah misalnya kontrak manager atau kontrak amin kontrak spesialis hanya untuk ngurusin dokumen dokumen kontrak kalau di proyek jalan itu saya biasanya lihat itu orang kontrak manajemen orang dokumen dokumen kontrak bukan hanya ngurusin tumpukan kertas ataupun jadi dokumen kontrol bukan jadi memang setara strategic fungsinya itu memiliki fungsi untuk apa namanya secara aktif proaktif mengelola risk dan opportunity ya dari sejak kontrak ditanda tangani sampai dengan completion sampai dengan serah terima nah tiga fungsi utamanya adalah untuk memonitor monitoring tentang kontrak and obligation hak dan kewajiban liabilitinya seperti apa kemudian define kontrak strategis to mitigate risk and pursue opportunities jadi risiko yang dari awal nanti saya sedikit singgung bagaimana kita mengidentifikasi risiko pada saat awal sekali dan kemudian kita merubah jadi opportunities beberapa ada yang bisa dimitigasi ada bahkan beberapa bahkan bisa menjadi opportunity nah itu tergantung dari kita bagaimana memanagenya kemudian risk of contractual right proactive management of vaccine or division notice jadi kita juga bisa nanti udah urusannya klaim-klaiman ini ya jadi kita klaim itu dikontrak memang diperbolehkan atau tidak terus aturannya memang harus ada pemberitahuan kak administrasi kontraknya seperti apa itu memang harus itu dimanage kemudian disini adalah professional approach to contract management contribute nah ini yang terakhir ini adalah strategic function-nya fungsinya kalau seorang engineering manager itu memproduce beberapa drawing dari basic drawing detail drawing drawing for construction sampai as good drawing seorang engineer ataupun juga meng-take off quantity misalnya nah kalau seorang contract management itu bersama-sama dengan project manager itu mempreservation project margin melalui klaim management jadi margin yang tadi saya set up di awal adalah 8% 9% misalnya kita optimistik itu kita maintain bagaimana pada saat close out project itu nanti sesuai dengan ekspektasi atau set up di awal dengan bagaimana proaktif kontrak dan klaim management kemudian meng-generate additional income jadi sebetulnya kita kalau jeli kita bisa bisa tambah bisa dapat tambah kontraknya 100 jadi 110 atau 115 dengan kejelian kita untuk meng-claim yang terakhir adalah overdue of dispute jadi sengketannya bisa kita minimis karena tadi yang saya sampaikan kalau masuk ke pengadilan masuk ke arbitrasa paling tidak setahun setahun sampai dua tahun tiga tahun atau bahkan bisa sampai yang bertahun-tahun belum putus banding lagi banding lagi dan prosesnya panjang sekali dan sangat costly sangat mengeluarkan biayanya juga besar jadi sebetulnya kita di sini yang akan yang disampaikan adalah kontrak management bukan hanya sekedar mengelola dokumen kontraknya saja yang berbantek-bantek itu terus siapain nah biasanya untuk proyek-proyek yang memang kompleks itu memang ada dedicated profesional seperti saya kontrak manager tetapi apabila proyeknya itu mungkin menengah ataupun proyeknya saiznya kecil atau kompleksitasnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu rumit itu biasanya fungsi kontrak management itu di handle oleh proyek manager jadi mungkin proyek manager itu secara teknikal dia tahu secara komersial tahu tapi kalau untuk proyeknya sudah sangat besar sangat kompleks proyek manager tidak biasanya tidak mampu untuk menangani sendirian dia harus menghighlight mendedicated menghire menginggir seorang profesional kontrak management atau claim management nah itu yang fungsinya seperti itu kita masuk ke komersial management ini temannya jadi kita sudah bila cara teknikal kita bicara tahu kontrak komersial apa dari RICS di sini ini apa namanya salah satu organisasi profesi yang sangat respectful dari Royal Institute Chartered Surveyor QS di sini jadi di sini mungkin teman-teman di sini yang punya background dari QS atau estimator jadi di RICS circular yang terakhir itu mereka men-define aktiviti komersial management di dalam suatu proyek konstruksi pertama ada estimating pertama jadi untuk men-estimate mungkin teman-teman QS di sini lebih jago jadi ada keakuratan atau level akurasi dari estimate level 1 level 2 level 3 level 4 cost standard budget valuing works kemudian di sini commercial decision making kemudian ada value engineering apabila memang ada kita bisa menghemat di situ atau kita bisa melakukan optimasi di situ secara engineering sehingga budgetnya bisa lebih ekonomis ekonomikal itu yang kita lakukan secara post standard budget kemudian kita juga secara supply chain di situ juga ada aktivitas komersial di situ secara procurement itu untuk supply chain procurement valuing supply chain work dan juga supply chain cost nah itu beberapa aktivitas post standard budget dan juga di sini adalah understanding estimate effect of design and construction on cost subcontract and supply chain management following work ini bagaimana nanti memprogresi lapangan kemudian understanding cost terus cost value analysis cash flow dan sampai komersial decision making itu semua aktivitas-aktivitas komersial yang didefinisikan oleh RICS tapi dalam ini saya cuplik karena ini adalah organisasi yang respectful di bidang komersial selain CIOB kalau di kita mungkin ada Iksi Institute Quantity Surveyor Indonesia jadi aktivitas-aktivitas komersial dalam proyek ini kurang lebihnya kalau dalam bahasa sederhana proyek sehari-hari misalnya sebelum kontrak ditandatangani itu ada estimator di sana kemudian ada estimating di sana kemudian kita ada proses review kemudian kita menghitung berapa kontingensinya sampai submission proposal kemudian setelah ketandatangan kontrak biasanya ada cost monitoring cost monitoring atau cost monitoring budget itu biasanya misalnya melakukan sertifikasi pembayaran ke kontraktor ataupun sebaliknya dari kontraktor juga menakukan opnam atau progres tagihan setiap bulannya opnam progres bulanan ataupun secara milestone kemudian juga perhitungan perhitungan terhadap variation atau pekerjaan tambah sampai pada akhirnya nanti ada perhitungan terhadap pekerjaan tambah kurang ada pekerjaan di final quantity atau final account terhadap semua pekerjaan misalnya ada yang tambah ada yang kurang di final account itu itu adalah aktivitas-aktivitas komersial dalam suatu proyek termasuk juga di dalamnya pengurusan misalnya ada asuransi pembelian polis asuransi tertentu yang terkait sama ruang lingkung proyek kemudian juga ada misalnya ada tentang jaminan-jaminan ataupun security nah itu itu dalam bahasa sehari-harinya itu itu ada aktivitas-aktivitas komersial kalau yang kontraktual tadi biasanya untuk menulis ataupun ya bahasa sehari-harinya itu misalnya ada administrasi kontrak ya surat menyurah kontraktual kemudian ada meeting-meeting penting ya minutes of meeting kemudian klaim ya atau kemudian mendokumentasi klaim ya sampai klaim settlement ya bahkan sampai kalau misalnya ada di situ juga membantu dari tim legal council ataupun dari external legal untuk maju ke legal action jadi itu fungsinya saling terkait antara kontrak dan komersial tapi ujung-ujungnya nanti ya masalah uang ya ataupun masalah dana atau budget atau komersial dari suatu projeknya itu itu outcome-nya seperti itu nah ini sedikit ya sedikit tentang definisi kontrak ya tadi kita bicara tentang apa itu aspek kontrak tual apa aspek komersial kemudian definisi kontrak itu sebetulnya kalau di Indonesia itu tidak ada kontrak adalah apa gitu ya dari rekan-rekan saya di pengacara ya maupun dari rekan-rekan serjana hukum itu beliau itu mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian ataupun perikatan ya jadi perikatan ataupun perjanjian antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya ya itu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu nah itu itu yang definisi nah kalau kontrak yang kaitannya dengan jasa konstruksi di dalam undang-undang jasa konstruksi yang berbahaya itu kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi jadi jelas di sini pihak-pihak yang berkontrak adalah pengguna jasa ya dalam hal ini owner ya entah instansinya pemerintahan ataupun swasta dan juga penyedia jasa maupun kontrakter untuk obyeknya adalah menyelenggarakan menyelenggarakan jasa konstruksi ya jadi proses jasa konstruksi dan kemudian obyeknya adalah hasil fisik ataupun obyek fisik dari konstruksi ya itu yang yang didefinisikan jadi memang di sini ada hubungan hukum kata kuncinya di sini adalah hubungan hukum kalau ada hubungan hukum pasti nanti ada konsekuensi hukumnya kalau misalnya salah satunya nanti ada one prestasi ya ataupun salah satunya memang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik atau sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak itu hubungan hukum itu ada konsekuensi hukumnya ya nanti makanya sampai lari kemana-mana sampai lari ke dispute resolution sampai ke BANI ke apa namanya pengadilan dan yang lain-lain nah sedikit saya singgung tentang beberapa contoh kontrak ya mungkin rekan-rekan di sini yang praktisi pasti sudah pada tahu ya untuk lahke mesam itu ruang menikupnya pasti harganya pasti risiko mesti ditanggung penyedia jasa ya kemudian pembayaran dijasakan atas output ya ini yang paling penting ya kemudian harga satuan bersifat tetap kalau harga satuan volumenya belum diketahui dari pasti dari awal ya nanti ada perhitungan perhitungan aktual volume di lapangan kemudian juga banyak yang dipergunakan saat ini adalah gabungan lamsam dan harga satuan jadi karena memang secara nature ataupun dari proyeknya itu sendiri kita tidak bisa melamsamkan atau membuat unit price ya harga satuan sehingga ya akhirnya kita dari panitia pengadaan misalnya itu beberapa item tertentu dibuat lamsam beberapa dibuat unit price sehingga itu dibuat kontrak gabungan itu beberapa konstruksi yang cukup kompleks ya biasanya yang design and build ataupun IPC yang apa namanya komponen teknologinya itu cukup tinggi atau terdiri dari beberapa ada missionary di sana equipment heavy equipment di sana equipment yang cukup berteknologi tinggi yang diinstall bagian dari proyek itu biasanya beberapa di kontraknya dilakukan misalnya pembangkit listrik pembangkit listrik itu mungkin di mekanical elektrikalnya bisa dilamsamkan tapi kemudian di pekerjaan sipil terutama kalau misalnya ada pekerjaan panjang piling itu sudah pasti di menggunakan harga satuan karena kita tidak tahu kedalaman panjang dan segala macam walaupun juga beberapa saya lihat ada yang dilamsamkan jadi sekarang sudah hybrid maksudnya disesuaikan dengan keadaan proyeknya seperti apa lapangannya seperti apa itu sekarang sudah cukup banyak kontrak itu tidak hanya lamsam tapi juga gabungan sebagian lamsam sebagian harga satuan kemudian yang keempat adalah kontrak terima jadi atau turnkey ataupun sekarang ini yang sedang mengemuka atau trend itu adalah mungkin di kita mungkin kalau di rekan-rekan teknik sipil desain and build ataupun mungkin yang lebih apa namanya kompleks itu adalah EPC atau engineering procurement construction yaitu memang porsi untuk detail desainnya yang mengerjakan kontraktor karena kontraktor dalam ini lebih paham jadi owner itu hanya mengeluarkan basic design dan segala macam sehingga nanti tercapai jadi suatu objek fisik EPC atau design itu sehingga nanti owner ataupun pemilik proyek bohir ataupun prinsipel itu hanya tinggal mengoperasikan atau putar kunci dan juga ada kontrak model waktu penugasan untuk konsultan jadi untuk konsultasi biasanya menyesuaikan dengan kalau konsultannya ada design konsultan untuk konstruksi yang sederhana atau tradisional berkewajiban untuk membuat desain untuk dieksekusi di lapangan ataupun juga misalnya untuk kontrak-kontrak yang design and build ataupun ada kontrak konsultan pengawas atau konsultan MK itu biasanya penugasan berdasarkan waktu itu waktu penelitian pekerjaan mungkin disesuaikan dengan lamanya proyek konstruksi itu kira-kira kontraknya untuk konsultan kira-kira disesuaikan demikian itu sesuai dengan jangka waktunya ini tadi sedikit saya singgung di beberapa proyek yang kita yang sedang berlangsung di depan mata kita sekarang High Speed Jakarta-Bandung Railway kebetulan saya juga sebagai praktisi kontrak FITIC jadi dari yang empat kontrak internasional yang saya sampaikan disini khusus untuk kontrak konstruksi kebetulan saya sudah berpengalaman di FITIC dan ENA di Jepang di NEC Janji City saya belum pernah berpengalaman langsung cuman saya ada beberapa rekan yang memang langsung menangani tentang NEC Janji City hanya saja yang memang mostly worldwide digunakan adalah FITIC dan ENA jadi kenapa FITIC dan ENA sedikit saya singgung disini adalah karena terutama untuk FITIC jadi memang ini adalah Federation International Engineer Consol jadi PII sebenarnya jadi FITIC itu adalah PII kalau kita disini PII-nya orang-orang Eropa itu menerbitkan suatu form of kontrak menerbitkan suatu standar kontrak konstruksi yang misalnya nanti kita kenal dengan ada buku merah red book ada buku kuning yellow book ada buku silver atau buku perak silver book itu yang menjadi produk dia dan itu mereka biasanya kemudian menjual lisensi buku itu dan kemudian dipergunakan untuk kontrak-kontrak terutama kontrak-kontrak yang didanai kontrak-kontrak MDB yang didanai apa namanya development development bank World Bank ataupun EDB JICA dan GBIC segala macam itu biasanya mereka menggunakan kontrak FITIC termasuk yang ada sekarang adalah di Jakarta-Bandung proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung itu menggunakan FITIC silver book kemudian di MRT ada yang bagian subway yang bawah dan yang bagian atas yang sisi atas dan sisi bawah itu ada yang pakai buku yellow ada yang buku silver jadi itu contoh-contoh pemakaian dan juga untuk buku merah yang banyak yang misalnya untuk kontrak-kontrak yang konstruksi tradisional yang remesurement basis itu biasanya kontrak-kontrak jalan gedung itu biasanya banyak pakai FITIC yang red book merah jadi kurang lebih seperti itu kalau ENAA dari Jepang itu dia lebih spesifik rekan-rekan jadi Alhamdulillah saya pernah dapat trainingnya di Yokohama dan di Tokyo waktu itu jadi memang ENAA itu di Indonesia agak jarang cuman juga ada juga terutama untuk proyek-proyek yang didanai oleh proyek development bank dari Jepang JPIC atau JICA itu saya di ADRB itu juga beberapa juga dari pakai ENAA itu lebih sebetulnya dia lebih kalau tadi saya sebutkan FITIC itu membedakan dari warna-warnanya ya dari warna buku merah misalnya konstruksi tradisional kuning untuk desain dan silver untuk EPC kalau ENAA itu dia membaginya lebih ke peruntukan dari proyeknya proyeknya apa ya proyeknya apakah proyek konstruksi tradisional proyek power plan ada sendiri proyek proses plan kita membuat suatu pabrik proses plan apapun bahkan petrochemical plan pun kita bisa pakai ada suatu buku yang khusus nah itu keuntungan-keuntungan yang akan saya sampaikan sedikit disini saya tidak mendetailkan lebih jauh yang mendapatkan keuntungan disini adalah mereka sudah internasional jadi secara internasional mereka sudah terbukti terbukti bahwa tidak semuanya sukses tapi sukses rate-nya juga lumayan tinggi jadi mereka kita sudah terbiasa dengan standar kontrak yang sudah sering dipergunakan dan cukup sukses sukses indikatornya tadi yang saya sampaikan di atas bahwa bisa mendeliver projek on time on budget on quality dan juga on safety dan juga free of dispute jadi kontrak-kontrak ini kenapa digadang-gadang kenapa banyak orang membicarakan karena memang sudah proven hanya saja harus ada catatan bahwa untuk bisa menganistrasi atau menjalankan kontrak menyesikusi kontrak ini juga harus mempunyai pengalaman dan juga skill knowledge yang mumpuni jadi apabila tidak juga nanti akan menjadi risiko sendiri karena tidak terbiasa dan akhirnya nanti secara eksekusinya juga kurang kurang tepat atau kurang appropriate sehingga tujuannya tidak tercapai nah ini saya sudah masuk ke empat slide terakhir mungkin sebelum kita diskusi kontrak manajemen timeline sebenarnya apa sih yang tadi sedikit saya singgung apakah seorang dokumen kontrak atau kontrak administrator kontrak spesialis kontrak engineer kontrak manajer itu cuman nyusun-nyusun kontrak ataupun cuman mungkin secara hanya kewajiban ataupun strategik fungsinya administratif sama sekali bukan ya Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini jadi strategik fungsin dari kontrak manajemen itu sangat puas jadi di sini saya biasanya bagi jadi dua dan bukan saya biasanya dari secara internasional profesional kontrak management itu ada dua aktivitasnya sebelum kontrak di tanda tangan dan setelah kontrak di tanda tangan jadi apa yang aktivitas apa yang ada sebelum kontrak di tanda tangan dan apa yang sudah aktivitas apa setelah kontrak di tanda tangan nah dari awal sekali kegiatan kontrak yang proper yang benar ya kalau memang kita misalnya punya resource punya orang punya profesional yang memang sudah incas di organisasi kita di perusahaan kita di kantor kita harusnya seorang kontrak manajemen profesional dilibatkan dari sejak awal sekali dari sejak apa nah ini pertama adalah dari pembuatan performa kontrak tanda dokumen biasanya kalau di instansi tertentu kontraknya sudah standar ya kita sudah standar gini kalau kita ada proyek gini mungkin proyek bahkan untuk proyek saya lihat ada beberapa instansi yang mohon maaf kontrak untuk jasa konsultasi dan kontrak pemborongan kontrak konstruksi untuk pekerjaan konstruksi itu biasanya dijadikan satu jadi tidak tidak ada yang spesifik tapi biasanya setiap standar untuk perusahaan konstruksi dia punya standar kontrak sendiri nah disini seorang kontrak manajemen profesional itu berfungsi untuk pemeriksaan performa kontrak dalam tanda dokumen kemudian juga membuat kajian resiko tentang performa kontrak jangan di one size fit for all jadi satu kontrak untuk di dihantam untuk kalau orang Jawa itu biar-uiar satu kontrak untuk semuanya padahal bisa jadi kontrak konstruksinya itu hanya misalnya kontrak maintenance atau bisa jadi kontraknya sangat besar sekali kompleks tadi yang saya sampaikan design and build atau IPC ya kemungkinan kontrak yang ada di kita tidak appropriate tidak sesuai karena memang proyek ataupun kita akan menjalankan proyek yang memang secara kompleksitasnya cukup besar sehingga tidak sesuai standar form kita nah itu perlunya seorang kontrak professional kontrak manajemen untuk mengakses disitu seperti apa kemudian membuat karifikasi dan deviasi kalau dari sisi penyedia jasa sudah maklum bahwa pada saat pada saat tender kita diberi draft kontrak biasanya kita review dan kemudian kita apa namanya kita sampaikan adanya klarifikasi dan deviasi kemudian setelah itu kita juga professional kontrak manajemen itu juga supporting ke tim proposal atau tender ataupun tim bisnis development atau sales atau marketing untuk menegosiasi harga dan cara ketentuan kondisi kontrak jadi yang sangat sering terjadi terutama untuk proyek-proyek yang skala risikonya itu menengah dan untuk cenderungnya adalah konstruksi yang tradisional bukan konstruksi yang kompleks bukan desain embed atau edisi itu biasanya dari penyedia jasa juga terima-terima saja tadi yang saya sampaikan sudah template sudah baku kontraknya seperti ini sudah ada tanda tangan saja yang penting cuma dilihat angkanya kontraknya benar apa enggak term of payment-nya gimana misalnya atau delivery-nya hanya itu padahal yang namanya negosiasi kontrak itu much more beyond of that jadi jauh lebih banyak hal yang bisa harus ditelaah selain dari pokok-pokok hanya nilai kontraknya kemudian nilai jangka waktu pelaksanaannya biasanya dilihat tanya-tanya seperti itu padahal banyak hal yang harus dinegosiasikan kemudian juga kita sebagai profesional kontrak manajemen untuk membantu untuk strategi dan teknik negosiasi kemudian juga membantu tim dalam bagaimana mencapai deal dealmaker jadi kita mungkin dalam negosiasi banyak hal yang terjadi itu salah satu fungsi dari kontrak manajemen profesional adalah untuk membantu tim setelah itu belum selesai tugasnya pada saat tanda tangan juga setelah itu nanti ada serah terima serah terima itu juga serah terima di internal yang sangat sering missing yang sangat terjadi adalah suatu kontrak itu pada saat awalnya kalau dari sisi penyedia jasa maupun kalau dari pengguna jasa itu dari tim panitia pengadaan maupun dari penyedia jasa atau kontraktor itu adalah dari tim proposal itu yang mengejarkan sendiri timnya kemudian nanti yang melaksanakan tim pelaksananya itu sendiri nah pas tanda tangan kontrak yang lebih tahu kan historikalnya adalah sales procurement itu pada saat handoffer itu hanya sekedar serah terima ini dokumen kontraknya silahkan saya sudah tugas saya selesai tugas saya menang tender kemudian ini kontraknya silahkan anda eksekusi tim project manager atau tim project eksekusi atau tim project management silahkan tim operasi nah itu yang menjadi salah satu titik resiko jadi penting sekali di sini jadi handoffer itu bukan hanya pada saat kick off misalnya kick off dengan customer kita sudah masuk ke pelaksanaan eksekusi atau pengendalian kontrak itu sudah kick off sebelum kick off itu di internal kita baik di internal pengguna jasa dari tim pengadaan ke tim monitoring PPK ataupun project manager maupun dari penyedia jasa kontraktor itu internal handoffer ini harus proper karena banyak-banyak beberapa mungkin hal-hal yang tidak sempat tercantum dalam kontrak atau mungkin tidak sempat ternegosiasikan atau mungkin belum jelas di dalam kontrak itu memang harus dibahas dalam internal handoffer kemudian ini kita masuk ke eksekusi masuk ke eksekusi tugas dari profesional kontrak management itu mengawal sampai dengan setelah tema pertama dan kedua jadi pertama tergantung dari proyeknya nanti juga nanti apa namanya mengadministrasi segala surat-surat kontraktual klaim dan juga progres bulanan dan juga invoicing pembayaran kita cek ya sesuai dengan posisi dalam kontrak atau tidak sampai dengan mengawal dari pemeliharaan sampai terbitnya di ST2 ataupun dari final acceptance certificate nah itu siklus yang panjang jadi mungkin disini rekan-rekan yang mahasiswa kontrak management saya udah susah-susah belajar di fakultas teknik saya kebetulannya punya passion di kontrak management itu ngapain aja sih Pak Andi strategic function saya apa sih fungsi saya apa nah ini mungkin sedikit yang bisa memberikan gambaran yang juga luar biasa sibuk nggak kalah sibuknya dengan project manager dan ini sekarang profesional tentang kontrak dan komersial ini sekarang lagi laku keras dan sangat dicari di pasaran jadi teman-teman sekali lagi yang berminat menekuni bidang ini silahkan untuk menghubungi saya baik nanti bergabung ke ACM secara free maupun ingin menyusun tugas akhir maupun ini ya apa namanya tesis atau bahkan ada yang disertasi tentang kontrak konstruksi atau konstruksi itu saya persilakan untuk menghubungi saya nah ini sedikit kita ke 4 slide terakhir saya percepat aja jadi kalau tadi yang saya cerita yang indah-indahnya walaupun itu bukan textbook tapi itu keadaan ideal jadi yang indah-indah jadi yang dari awal itu sudah membantu team tender membantu negosiasi membantu misalnya ngawal pada saat meeting-meeting penting e-committing monthly meeting progress meeting dan meeting-meeting misalnya untuk meeting tertentu dok klaim variation dan segala macam tapi pada pelaksanaannya itu tidak semudah itu pasti banyak permasalahan dan strategi fungsi fungsi kita itu disitu fungsi sebagai profesional kontrak dan komersial itu disitu nah pelaksanannya bagaimana implementasinya secara di jure dan de facto ya tadi saya sedikit singgung dari peraturan-peraturan yang terkait kontrak konstruksi harus memiliki prinsip pesertaan antara pengguna dasa dan pengguna dasa kontrak konstruksi harus disusun dengan proses due diligence yang tepat dan benar kemudian pada saat pengendalian ekstremsi kontrak pihak harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing termasuk kebatuan kombinasi terhadap kontrak itu pokok-pokoknya GCG-nya youtuber intervenennya seperti itu maupun kalau kita cari ke textbooknya seperti itu nah pelaksanannya gimana secara implementasi praktisi-praktisi seperti saya Pak Andi kalau bisa tanya rekan-rekan yang sekarang lagi mungkin sedang di tingkat akhir faktanya gimana misalnya ada pertanyaan Pak Andi di lapangan ataupun pelaksanannya bagaimana apakah tidak ada masalah atau aman terkendali tidak jadi faktanya kontrak konstruksi itu memiliki kejederungan yang masih sangat pengguna barang dan jasa atau project owner ataupun prinsipal jadi dimana proyek dimana negara termasuk kritik yang katanya fair and balanced itu sebetulnya masih memihak kepada owner jadi jangan salah kalau misalnya ada orang yang skeptif mohon maaf ini saya karena saya berbicara sebagai praktisi kalau ada teman-teman yang skeptif sama aja mau pakai kontrak kritik kontrak yang standar sama aja kalau ada yang seperti itu karena mungkin dari pengalaman beliau ini itu pada ujungnya akhirnya kita dikalahin dan tidak ada posisi setara jadi memang faktanya itu memang owner itu menang-menangan mohon maaf saya selama proyek pengalaman saya memang kebetulan 7 tahun terakhir saya di penyedia jasa kontraktor multinasional cuman pengalaman-pengalaman sebelumnya saya juga sudah pernah di owner dan di penasultan jadi saya tahu betul jadi memang secara natural itu memang kontrak itu untuk konstruksi memang masih berat sebelah ke one-sided kemudian yang kedua faktanya adalah kontrak disusun dengan waktu yang sangat terbatas sehingga tanda tangannya asal-asal ditanda tangan atau diteken tadi yang disampaikan untuk konstruksi yang mungkin kompleksitasnya skalanya mungkin menengah dan rendah itu biasanya udah pokoknya langsung teken aja jadi memang misalnya tidak ada due diligence dari bank untuk funding dan segala macam itu biasanya tutup mata teken aja itu yang terjadi kemudian faktanya para pihak tidak mengerti dengan benar apa yang menjadi kewajibannya tadi yang saya sampaikan di awal adalah kontrak konstruksi adalah hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa nah sudah ada hubungan hukum ada konsekuensi hukum kalau asal tanda tangan kontraknya nggak dibaca ya nggak dipahami apalagi silahkannya nggak dibaca sama sekali diteken kemudian ada surprise event pada saat ada sengketa di belakang oh iya ya dibuka kontraknya sudah terlancur di tanda tangan dia sudah nggak sempat memitigasi atau memang karena tidak sempat ataupun tidak paham atau tidak punya knowledge ataupun skillnya untuk memahami bagaimana mereview atau mengkaji kontrak nah itu jadi akhirnya kita menandatangani atau menyepakati sesuatu yang kita tidak tahu ataupun sebetulnya kita tahu tapi kita berperdupan bahwa berperdupan terhadap ini pengalaman terus pokok saya itu kalau misalnya dulu mengerjakan sekian 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 stepnya ABCD kemudian resource-nya juga FD apa namanya resource-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya jangka waktu pelaksanannya sekian dia tidak melihat ada constraint ataupun requirement-requirement tertentu di dalam kontrak karena dia beberapa kontrak atau penyedia jasa yang tradisional biasanya dia mengeksikusi pekerjaan melalui pengalamannya saja tanpa menganalisis apa requirement dalam kontrak itu sering yang saya temukan dan saya juga sering dimintai untuk apa namanya advice atau pendapat nah itu biasanya seperti itu jadi apa namanya memang ya mungkin mungkin ada beberapa peserta di sini yang berasal dari multinational company atau perusahaan-perusahaan besar ya pasti mereka good diligence good corporate tinggi ada tim risk management komitenya sendiri khusus tapi apa yang terjadi kalau teman-teman yang dari penyedia jasa menengah atau kelas kecil yang mungkin ya direkturnya semuanya sendiri ya dirjen ya direktur jadi dia juga direkturnya dia juga project manajernya dia juga contract manajernya dia juga schedule-nya paling dia cuma megang mandor aja untuk proyek-proyek yang kecil skala kecil nah itu sangat sering saya juga cukup sering dimintain tolong untuk lihat kontraknya karena mereka biasanya udah tutup mata udah dapat proyeknya udah senang nah ini yang secara de facto pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia itu tidak belum terlalu ideal atau mungkin belum terlalu untuk beberapa kesnya sampelnya adalah untuk beberapa kontrak konstruksi tradisional dengan skala yang menengah dan rendah itu memang belum proper belum proper jadi memang masih banyak perlu improvement kemudian permasalahan kontraktual yang sering terjadi misalnya ya inadequate dan akurat desain information biasanya pada saat tender informasinya salah kemudian slow client respon misalnya untuk persetujuan gambar drawing consignering itu lama sehingga ya gak gimana kalau misalnya kita mau apa kalau untuk beberapa model konstruksi yang kompleks misalnya kita harus apa impor equipment atau material tertentu dari luar negeri kalau itu desain drawingnya belum di approve ya itu gimana kita mau place order ke fabrikan ya ke pabrik ya itu kan ke fabrikator itu kan gak bisa ya itu yang sering terjadi adalah owner atau konsultan itu approvenya lambat kemudian unclear risk elevation and scope of work biasanya tadi saya sampaikan misalnya itu tidak dengan jelas membagi mana yang menjadi tanggung jawab risiko konfernen dari pengguna jasa mana yang penyedia jasa mana yang abu-abu itu sering sekali jadi biasanya itu diakalin pakai matrix jadi jelas misalnya untuk proyek tertentu itu mana yang menjadi scope kontraktor mana yang scope scope pengguna jasa atau owner itu dibuat matrix external itu akan lebih baik jadi kelihatan kemudian poor communication ya itu bisa banyak hal terjadi ada like and dislike ada personal matters itu banyak sekali ya di lapangan set investigation itu kaitannya sama yang di atas tadi pada saat tender dokumennya nggak lengkap atau tidak akurat karena mungkin dokumen-dokumen 10 tahun yang lalu masih dipergunakan jadi si owner-nya tidak melakukan penyelidikan data sondir tanah yang terkini misalnya seperti itu kemudian ini adequate contract administration jadi kalau misalnya yang tadi di atas sudah oke tapi tidak ada personal yang mengadministrasi kontrak dengan baik itu pada akhirnya pada saat terjadi sengketa atau klaim-klaiman itu mereka sudah pasti tidak punya dokumen tidak punya apa namanya pick up dokumen support dokumen akhirnya jadi yang terjadi adalah sengketa yang berkepanjangan karena memang mereka merasa klaim apa merasa akan ya akan mengajukan klaim ya terhadap entitlement atau hak tertentu tapi memang tidak punya supporting dokumen ataupun misalnya dokumen-dokumennya itu tidak terregistrasi atau terdokumentasi dengan baik tidak ada personal dokumen kontrol suratnya nyebar sana-sini dipegang proyek manajernya sendiri proyek manajernya kemudian diganti di mutasi di ada adi personel dan segala macam itu jadi dokumennya jadi kacau balo nah kalau misalnya ada kontrak administration atau kontrak manager atau kontrak spesialis yang khusus mendokumentasi itu akan menjadi lebih baik di hasil administrasi kontraknya dan ada satu hal yang paling penting adalah lebih baik ribut di masa pelaksanaan kontrak dibanding ribut di akhir masa pelaksanaan kontrak jadi tadi dari kembali lagi ke kontrak manajemen timeline sebelum penandatangan kontrak itu sebisa mungkin kita mengidentifikasi resiko sebanyak mungkin idenya seperti itu risk mitigasi itu nah untuk bisa mengetahui resiko sebanyak mungkin memang harus perlu pengalaman skill atau knowledge memang perlu tapi memang yang paling baik adalah pengalaman jadi jadi kita sudah tahu untuk proyek-proyek yang sejenis itu resikonya dimana aja sehingga kita bisa cantumkan ataupun kita bisa purpose di draft kontrak seperti itu kemudian kita bilang kontraktual tadi ya kita bicara tentang kontraktual tentang komersial apa yang terjadi perspektifnya selalu terbalik kalau saya sebagai owner saya pengennya proyek ini biayanya budgetnya costnya itu serendah-rendahnya tapi dari sisi kontraktor dia pengennya adalah margin setinggi-tingginya itu sudah pasti jadi memang dimana-mana proyek itu memang ada pertentangan ada memang perspektif atau interesnya dari kontraktor dan owner itu berbeda kalau tadi dari kontraktual dari administrasi kontrak yang masalah kalau dari komersial apa misalnya ada keterlambatan pembayaran ini sering terjadi pada saat ini kemudian ada variation atau perubahan yang tidak dibayar ini kasusnya banyak sekali disuruh kerja duluan akhirnya nggak kebayar ada pekerjaan tambah kemudian pengukuran progres di depanannya jadi sepaket itu kedua belah pihak method of measurement method of measurementnya itu tidak disepakati ataupun misalnya pada saat top 6 atau progres bulanan itu apa namanya baik penyedia jasa maupun misalnya ada konsultan pengawas ataupun dari MK itu dia punya metodnya sendiri-sendiri jadi saya ngitungnya berapa Bapak ngitungnya berapa jadi tidak disepakati itu biasanya menjadi perseriasian di lapangan karena hitungan opnamnya nggak sesuai itu salah satu permasalahan komersial di lapangan di konstruksi kemudian item pekerjaan yang tidak jelas di dalam BQ kontrak yang sering Pak di BQ kontrak nggak ada tapi di spesifikasi nongol di gambar nongol ini gimana ini harus dikerjakan apa enggak kalau dikerjakan saya nanti dibayar apa enggak itu yang sering salah satunya seperti itu kemudian pemotongan denda keterlambatan keterlambatannya sendiri itu masih disputable jadi apakah memang keterlambatannya murni di akibatkan oleh kontraktor ataupun memang ada kontribusi dari owner di situ ada konkuren delay di situ itu biasanya owner biasanya langsung potong aja padahal namanya di delay atau denda keterlambatan itu ada denda keterlambatan penuh ada sebagian ya apakah diperlakukan penuh sebagian nah itu biasanya yang menjadi apa namanya dispute kemudian juga pencairan jaminan pelaksanaan nah ini juga salah satu hal yang cukup pelik ya jadi jaminan pelaksanaan yang 5 sampai 10% ketika kontraktor dinyatakan one prestasi biasanya langsung dicairkan atau kontraktor dinyatakan terlambat denda penuh jaminan pelaksanaannya dicairkan penuh jadi udah double 5 plus 5% 10% udah pasti rugi ya kontraktor nah itu untuk mendefinisikan bahwa kontraktor melakukan one prestasi kemudian misalnya jaminan itu bisa dicairkan unconditionally misalnya itu harus seperti apa nah itu biasanya sering yang menjadikan dispute kemudian klaim biaya yang berujung sengketa atau disputed klaim nah ini ini juga klaimnya tadi yang saya sampaikan gak selesai-selesai ya sampai dibawa ke pengadilan kemana ke siap ke bawa ke pengadilan sini segala macem ya akhirnya memang namanya sengketa itu tidak apa namanya tidak murah dan tidak cepat nah itu makanya pentingnya kita menjaga nah ini poin pentingnya terakhir saya terakhir mohon maaf sudah agak lewat 20 menit jadi disini ada practical insight nya adalah best contract commercial management practice to avoid dispute jadi memang salah satunya adalah kita disini mungkin kebanyakan adalah sarjana teknik kita disini adalah mungkin mahasiswa teknik akhir yang nantinya setelah lulus akan berkiprah ya akan berkontribusi terutama akan berkarya di proyek apa yang kita bisa kontribusi kita sebagai sarjana teknik sebagai insinyur untuk meminimalkan dispute-dispute tadi ya secara aspek kontrakual dan komersialnya apa yang bisa kita kontribusikan yang satu adalah risk identification dan mitigation si standard period prinsip satu ini memang agak susah karena memang memintigasi risiko itu memang mungkin bisa dikatakan 80-90% dari pengalaman makanya perlunya orang yang experience disini untuk pre-contract manager bahkan di beberapa perusahaan asing yang saya tahu itu kontrak managernya dibagi dua ada pre-contract manager ada post-contract manager jadi bule-bule pre-contract manager itu fungsinya untuk mengidentifikasi dokumen tender terutama dari pihak kontraktor kontraktor multinasional dia mengidentifikasi risiko-risiko pada saat sebelum tender kemudian dinegosiasikan semaksimal mungkin pada saat negosiasi kontrak dan kemudian pada saat post-contract itu nanti ada post-contract manager jadi sekali lagi bahwa industri konstruksi adalah industri risiko ya kalau kita bisa mitigasi risiko kita bisa dapat margin untung kalau kita nggak bisa mitigasi risiko berarti kita akan rugi seperti itu kemudian proper prinsip kedua adalah proper contract interpretation dan administration ini memang perlu lagi selain pengalaman juga harus ada penambahan skill dan knowledge bagaimana kita bisa misalnya tadi FIDIC atau ENA ataupun NEC ataupun GCA tadi ya sorry GCT tadi ya kontrak-kontrak itu memang kita harus punya melakukan training selain kalau misalnya kita bisa berkesempatan punya pengalaman juga harus memiliki training atau sertifikat misalnya untuk memiliki knowledge sehingga kita bisa meninterpretasikan kontrak dengan benar kemudian relationship management ini jangan salah bahwa kontrak itu juga bisa menjadi tools ataupun alat yang sangat efektif untuk menjaga relationship dengan customer kalau kita di penyedia jasa kita kontraktor kita akan relationship dengan owner itu salah satunya adalah medianya tools alatnya adalah kontrak ini jadi misalnya begini ya jadi misalnya dengan menggunakan tadi contohnya yang sangat sederhana dari kontrak administrasi adalah notice pemberitahuan kalau sekarang di beberapa instansi teknis ataupun BUMN ataupun pemerintahan itu ada namanya peringatan dini early warning early warning notice early warning notification itu adalah salah satu bentuk relationship Pak owner ini loh Anda sudah saya notice dengan ini men notice bahwa Anda ada keterlambatan misalnya penyerahan lahan Anda misalnya ada di kontrak disepakati ada material SBO supply bay owner free issue material harusnya data tanggal sekian ini terlambat Pak ini saya notice saya pemberitahuan bahwa Anda terlambat itu adalah salah satu untuk menjaga relationship surat penyurat tadi itu bukannya kalau dulu mindsetnya adalah takut surat itu bisa implikasinya kemana-mana tapi kalau memang kita pahami dengan baik kita pahami dengan benar benar notice adalah suatu bentuk untuk menjaga relationship Pak Anda mau telah ini saya peringkatkan Pak Pak ini ada perubahan di lapangan saya tidak bisa kerja tolong Anda instruksikan atau Anda review lagi itu adalah salah satu bentuk relationship itu yang penting fungsi dari strategic function dari salah satu strategic function dari kontrak management itu seperti itu kemudian beraktif communication ya jadi memang saya akui tadi sedikit saya singgung di beberapa instasi pemerintah menyurati bersurat bersurat itu adalah menakutkan scary Anda menyampaikan surat atau klaim itu maka bisa dibilang wah ini kok vokal sekali saya punya kontraktor satu ini kok vokal sekali blablabla segala macam nyurati segala macam ada yang tidak senang masih banyak instasi yang seperti itu saya tidak menyebutkan instasinya apa tapi pasti banyak yang seperti itu jadi saya bilang proaktif communication itu bisa jadi misalnya monotis kita tadi untuk level session management kita monotis kita bicara dulu kita proaktif dulu kemudian kita jangan lupa untuk dibakukan untuk tertulis ya in writing jangan hanya verbal itu nanti akan report jadi komunikasi itu sudah bisa komunikasi verbal kita paling senang Pak verbal saya janjikan segala macam gini-gini oh iya nanti tolong dikerjakan dulu variation pekerjaan tambahnya nanti saya bayar di akhir pada secara verbal tapi secara instruksi secara tertulisnya ataupun dokumen amendementnya tidak ada nah itu fungsi komunikasi di dalam kontrak management ada komunikasi verbal dan juga komunikasi tertulis dan yang paling penting adalah tertulis nah itu kemudian good record keeping kalau kita bicara tentang claim record 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 substansiasi substantiation itu biasanya substansinya lemah karena apa kita mengklaim sesuatu memang benar ada di lapangan tapi silakanya kita gak punya record atau recordnya keselip atau hilang atau entah memang gak pernah dibuat nah itu pasti posisi kita jadi lemah kemudian yang ke enam nah ini terakhir dari saya bahwasannya kita maksimumkan ya sebisa kita seoptimal kita seethiar kita supaya segala permasalahan itu kalau bisa resulnya itu di site level jangan sampai eskalasi ke atas jadi saya sendiri juga sering memberikan ya training ataupun sharing knowledge ke teman-teman site management site manager saya ya bahwa ini untuk kontraktual itu menulis surat seperti ini bapak di lapangan itu paling sering mendapatkan perintah secara verbal jadi honor entah dari honor dari konsultan konsultan itu kan tangan-karnanya honor itu tangan-karnanya bowyer itu paling sering secara lisan verbal pak tolong mbak anda dokumentasikan secara tertulis misalnya anda juga aktif dalam beberapa rapat itu tolong semua pembicaraan terikot dengan baik di dalam risalah rapat atau minutes of meeting nah itu enam prinsip ini yang kita sebagai engineer itu bisa kita lakukan untuk memitigasi atau meminimalkan risiko dari sangketa jadi kurang lebih seperti itu mas akbar dan mas puji ya saya sudah hampir dua jam ini mohon maaf jadi kurang lebihnya itu yang saya sampaikan dan waktu dan tempat saya kembalikan lagi mas silahkan oke terima kasih Pak Andi oke buat teman-teman sekarang kita memasuki ke sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Andi bisa diaktifkan fitur resennya nanti bakal saya persilahkan untuk bertanya oke silahkan teman-teman di resen buat yang ingin bertanya oke mungkin sambil menunggu ada yang ingin resen Pak Andi saya bakal bacain pertanyaan dari kolom chat ya ini ada dari Mas Junata bertanya Pak bagaimana cara membuat kajian resiko performa kontrak adakah metode yang terukur dalam hal ini itu Pak pertanyaannya terima kasih jadi ini tadi saya ada kontak person saya jadi nanti silahkan nanti kalau mau berdiskusi dari partisi maupun dari teman-teman mahasiswa jadi kalau tadi kajian resiko kontrak saya play kontrak jadi kembali lagi saya kembalikan ke slide saya untuk kegiatan resiko pemelesaian performa itu memang sekali lagi memang kembali lagi kita harus lihat ini memang agak susah karena sekali lagi yang saya sampaikan di awal adalah kontrak dan komersial ini adalah ilmu empiris jadi memang ilmu yang langsung praktek pengalaman di lapangan jadi tidak ada biasanya itu aturan-aturan metode atau guideline panduan itu didapatkan dari best practice jadi memang dibalik empiris itu seperti itu jadi memang secara pengalaman best practice yang seperti apa yang terbaik itu dijadikan patokan guideline nah kalau kembali pertanyaan misalnya diaktiviti untuk pemeriksaan atau identifikasi risiko pada saat tender ya performa kontrak apakah ada guideline tertentu nah guideline tertentunya memang ada apa namanya tergantung ya mas ya tergantung dari apa namanya proyeknya sendiri tadi sedikit saya singgung apa proyeknya konstruksi tradisional ya yang misalnya apa namanya kontraktor itu hanya melaksanakan atau mengeksekusi gambar dari konsultan di lapangan atau misalnya konstruksinya sudah yang dipermen PU yang terakhir konstruksinya sudah rancak bangun atau desain and build jadi kontraktor juga mengerjakan detail desainnya dari basic desainnya dari owner atau konsultan yang ditunjuk owner hanya mengerjakan basic desain tapi detail desainnya itu dari kontraktor jadi kontraktor juga ngerjain desain nah itu pengidentifikasian resikonya berbeda mas tadi ya maaf yang nanya tadi ya itu berbeda lagi ya jadi apa namanya kemudian misalnya proyek IPC itu yang lebih kompleks lagi misalnya nanti ada financing juga di situ ya konsur financing atau pembiayaan proyek jadi kontraktor juga ikut membiaya proyek ya itu BOO-BOT itu faktornya sangat apa banyak sekali tapi kalau misalnya guideline ya tadi yang ditanyakan apakah ada rule of thumb atau apa namanya prinsip-prinsip ya ataupun ada contoh lah itu ya yang bisa dipergunakan kalau kita mengidentifikasi resiko dari pada saat tender ya mungkin ya mas sekali lagi prinsipnya satu harus disusulkan dengan kompleksitas dari proyek proyeknya apa ya kalau proyeknya kompleksitasnya tinggi ya misalnya pembangkit kilang segala macam ya pasti sangat-sangat berisiko tinggi ya nah itu akan mungkin berbeda dengan identifikasi risiko misalnya untuk proyek jalan atau proyek rumah sederhana ataupun proyek bangunan bertingkat mungkin item-item mechanical electricalnya juga jauh lebih banyak ya itu akan berbeda jadi mungkin yang saya sarankan adalah satu harus lihat proyeknya apa dulu ya kompleksitas proyeknya seperti apa ya netop dari proyek konstruksinya tradisiunalkah panjang bangunkah atau IPC kah kemudian yang kedua mungkin yang penting yang dipegang adalah resiko-resiko kontraktual komersial yang secara umum atau mungkin kalau misalnya bahasanya di orang sarjana hukum itu red flag jadi ketika misalnya mas tadi yang bertanya dari penyedia jasa kontraktor terima draft kontrak dari owner itu jadi satu sama dokumen vendor itu kemudian mas mengadakan asesmen terhadap risiko terhadap dokumen kontrak itu ataupun dengan dokumen-dokumen yang lain itu apa saja yang harus menjadi concern utama gitu kan dalam penulisan identifikasi risiko atau risk identification reportnya seperti apa nah mungkin kelompokannya adalah beberapa red flag ataupun klausa-klausa yang memang cukup berisiko tinggi ya usahanya tadi untuk tentang pembayaran ya kemudian tentang denda keterlambatan jangan masuk jangan waktu pelaksanaan kemudian waranti dan segala macam tapi sekali lagi memang itu itu pun ya itu pun juga tidak bisa apa namanya tidak bisa dijadikan patokan karena begini karena memang biasanya bahkan di BUMN karya pun sekalipun itu saya lihat di risk management komite atau di kontrak management mereka punya depan kontrak management itu dibagi-bagi per bisnis unit bisnis-bisnisnya misalnya di divisi sipil umum ya pekerjaan sipil biasa ya kemudian divisi infrastruktur kemudian ada lagi divisi yang paling baru EPC engineering procurement construction yang banyak sekali item mechanical dan segala macam teknologi tinggi nah itu itu berbeda mereka punya standar guideline untuk risk risk management juga berbeda jadi mungkin itu semoga menjawab mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan yang lain mas oke buat teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa di raise hand atau mungkin ini mas ada yang mungkin teman dari mahasiswa ya saya beberapa kali udah beberapa kampus ya yang kebetulan saya memang saya suka itu karena mereka semangat sekali mungkin ada teman-teman dari mahasiswa di sini yang kemudian ada terbuka apa namanya wawasannya ya atau mindsetnya misalnya untuk melakukan penelitian ya tentang kontrak management ataupun tentang claim management atau commercial management mungkin ada yang mau resen atau mau berkonsultasi di sini silahkan karena ini kebetulan sangat menarik dan sangat ini ya happening ya sekarang ini profesional kontrak ini memang dicari sedang dicari silahkan jadi bukan hanya bukan hanya dari profesional ya mas ya mas akbar ya jadi mungkin dari teman-teman dari mahasiswa juga dipersilahkan silahkan ya buat teman-teman ya dari kalangan mahasiswa atau profesional silahkan aja terbuka untuk diskusi malam ini jadi silahkan aja langsung di resen ya buat diskusi atau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Andi kalau belum ada mungkin saya lanjut pertanyaan yang ada di kolom chat ya Pak silahkan ini ada dari Mas Azedi bertanya jika pada suatu pekerjaan akan ditemukan suatu nilai komersial ataupun teknis yang under performance variable apa saja yang bisa mencegah hal tersebut pada tahap performa kontrak tender dokumen Pak under performance ya sebetulnya kalau under performance itu kita bisa menilai under performance atau KPI itu tadi kan sebetulnya pada waktu sudah pelaksanaan jadi kalau pertanyaan tadi dilitetnya adalah apa yang bisa dilakukan pada saat tender dokumen atau pada saat fase tender jadi pertanyaan pada saat fase tender sebetulnya mungkin saya pahami begini ya pertanyaannya jadi mungkin under performance itu mungkin di proyek sebelumnya atau proyek yang lain kemudian saya pahami pemahaman saya mohon maaf kalau saya salah itu kemudian apa yang bisa kita lakukan atau lesson apa yang bisa kita lakukan untuk tender berikutnya sehingga kita bisa melakukan improvement pada saat tender mungkin seperti itu ya karena kalau penilaiannya itu mas ya nanti kembali lagi penilaian bahwa kontrak itu kan kalau di PUPR biasanya itu ada pengendalian kontrak itu di post kontrak kalau saya di di organisasi saya biasanya post kontrak jadi sudah tanda tangan baru ketahuan ya oh baru ketahuan ternyata gak perform nih ya gak perform ini ataupun misalnya dia terlambat segala macam itu dimana-mana yang saya tahu adalah pada saat sudah post kontrak atau sudah pengendalian kontrak sudah berjalan masa konstruksinya nah itu kan suatu hal yang memang ya sudah menjadi risiko ya karena sekali lagi disini ada serah terima transfer of risk transfer of title ketika misalnya kita sudah tanda tangan kontrak disini ada hubungan hukum disitu ya jadi kalau tadi kembali lagi ke pertanyaannya apa yang bisa dilakukan ya misalnya lesson run ya performen apa nah tadi baik sekali kalau relevan kalau memang masuk pertanyaan ke sana jadi misalnya kita sudah punya tahu kalau performennya itu buruk ya misalnya atau misalnya kita tidak ada pilihan lain ya kita punya pengalaman ya ada asesmen terakhir bahwa kita menggunakan suatu kontrak memang dia kurang apa namanya kurang baik ya performennya tapi kebetulan memang proyek kita itu berada di remote area juga ya mas ya atau mungkin di Indonesia Timur yang memang saya sendiri sudah beberapa kali mengalami tidak banyak pilihan mas Alhamdulillah kalau misalnya kita di Pulau Jawa Sumatera Kalimantan beberapa ya itu banyak pilihan ya banyak yang qualified banyak yang besar banyak yang capable tapi misalnya kalau di remote area nggak banyak nah misalnya tadi pertanyaannya kalau misalnya kita kemudian ditugaskan untuk remote area di Indonesia Timur misalnya ya yang resource-nya nggak banyak model kontraktornya nggak banyak apa yang bisa kita lakukan ya misalnya kita bisa improve ya di tadi kita tahu bahwa pas experience-nya pengalaman masalah lampau-nya ini kontraktornya ini kurang baik gitu ya misalnya kita bisa tambahkan beberapa pasal ya ya di dalam kontrak untuk memprepare interest kita misalnya kita dari sisi onernya ternyata kita mau nggak mau harus pakai itu karena kita nggak punya pilihan lain ya kita kita kuatkan lagi di kontrak kualnya masih ya misalnya dia terlambat kita misalnya tambahkan pasal tentang pasal LLD delay jadi supaya dia tidak terlambat lagi kita terapkan berapa mesun-mesun tertentu itu sebagai apa namanya parameter keterlambatan misalnya ya jangan nanti dia bilang santai-santai masih lama pak saya santai dulu pak emang kami produktivitas kami di sini seperti ini pak jangan dibandingkan produktivitas di Jawa atau yang lain misalnya mohon maaf ya mohon maaf jadi misalnya dia santai-santai dan akhirnya pada saat akhirnya terlambat juga nah kita bisa improve ya dari sisi kontraktualnya untuk next project misalnya kita bisa improve di beberapa pasal-pasalnya ya semoga menjawab mas mungkin ada yang lain mas ya oke kita lanjut lagi diingatkan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa di resen ya bertanya secara langsung oke saya lanjut ke pertanyaan di chat lagi pak dari mas Junata adakah standar method of measurement yang berlaku di Indonesia atau di dunia pak bagus ini pertanyaan dari mas Junata ya ini mungkin saya rasanya mas Junata ini dari profesional QS ya quantity surveyor atau estimator ya jadi yang saya tahu itu ada SMM2J ya mas Junata Chandra ya jadi ini memang ada SMM7 dan standar measurement tadi RICS atau CIOB juga saya lihat juga ada beberapa mengeluarkan hanya saja itu terbatas hanya untuk konstruksi gedung mas ya jadi kalau pertanyaannya SMM7 ataupun misalnya ada nggak standar method measurement misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk MA segala macam nah itu memang harus lihat ke itu ya tadi ya jadi perlunya kita menginduk ke RICS ya ke CIOB ke FIDIC gitu dia ngeluarin itu standar-standar itu ya kalau misalnya nggak ada biasanya pengalaman saya based on experience itu misalnya kalau untuk suatu proyek yang besar itu method measurement itu dikeluarkan oleh konsultan tertentu ya dan disepakati ya disepakati misalnya ngitungnya seperti ini ngitung progres sembatan itu sekian persen sekian persen misalnya itu memang sudah ada jadi supaya nanti nggak pada saat op 6 pekerjaan progres di lapangan ini apa namanya jadi dispute gitu ya tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Junata bagus baik ini pertanyaannya itu ada SMM 7 ya standard method of measurement 7 ya SMM 7 coba nanti bisa di browsing bisa apa namanya bisa nanti di terlalu dilanjut ya ini mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Mas Akbar saya lanjut aja ya sampai menunggu yang resen ya oke adakah formum yang bisa dijadikan penutan atau ide untuk dipakai dalam tender pelaksanaan untuk kontrol resiko kontrak standar kontrak dengan measurement kan beda betul jadi standar method of measurement itu bagian dari kontrak ya Mas Junata ya jadi bagian dari kontrak dan itu memang memang hanya beberapa kontrak internasional yang pengalaman saya mencertakan itu kalau tidak biasanya di kontrak itu biasanya oke pembayaran dilakukan dengan monthly progress pembayaran bulanan gitu kan oke pembayaran bulanan terus metode pengukurannya seperti apa nanti ada ada dispute di sana kan karena misalnya mungkin konsultannya punya best practice sendiri pengalaman sendiri kontraknya punya pengalaman sendiri akhirnya gak ketemu tapi kembali lagi tadi saya sarankan coba dokumen assessment 7 standar method of measurement oke mungkin gak ada lagi mas mungkin ada gak ini saya pengen tahu ini dari rekan-rekan mahasiswa ya ada gak yang dari mahasiswa yang mungkin speak up aja ya ini saya free ya teman-teman dari mahasiswa yang berkeinginan menulis tugas akhir dan juga sekaligus berkarir nanti ya di bidang kontrak dan komersial dan klaim ini mungkin mas Akbar mungkin diperkenankan atau mungkin dipersilahkan ya kita masih punya 15 menit dan mungkin saya mengharap nanti ada pertanyaan dari teman-teman apa namanya mahasiswa mungkin ya ada yang dari mahasiswa ini ya silahkan itu ada yang raise hand Pak silahkan 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 langsung aja selamat malam Pak selamat malam mas terima kasih atas materi yang disampaikan malam ini karena ini materinya sangat langka begitu ya Pak kita sebagai mahasiswa terutama saya perkenalkan nama saya Ihsan saya baru lulus nih Pak sebagai fast graduate dan baru bekerja kira-kira baru setengah tahun di lapangan seperti itu baik Pak karena kita biasanya tahu teknik gitu Pak sedangkan masalah komersial masalah top management kita menyerahkan begitu saja kepada atasan dan intinya ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat kedepannya bagi kami semua Pak pertanyaannya adalah saya sebenarnya menemui beberapa kasus Pak ketika menjalani proyek yang baru saya jalan ini yaitu pembangunan infrastruktur di laut seperti itu nah ketika terjadi pasti di laut kita akan berhadapan langsung dengan alam misalnya gelombang tinggi dan cuaca buruk dan itu akan menunda progres kita seperti itu Pak betul nah ketika progres tersebut tertunda ketika sudah di akhir proyek nah itu sudah selesai dan ternyata ada dari pihak subkontraktor kami itu melakukan klaim Pak melakukan klaim kepada kita selaku kontrak orang yang lebih tinggi ya sebenarnya kita subkon juga Pak kita subkon cuma ada subkon lagi di bawah oke baik-baik dia bilang kita ajukan klaim karena progres kita terhambat karena cuaca buruk nah jadinya kita melihat lagi nih Pak melihat record kita yang sebelumnya apakah di hari tersebut yang mereka klaim itu apakah benar adanya cuaca buruk atau enggak nah pertanyaan saya adalah bagaimana Pak membuat kontrak yang baik di awal tumpang tindih ini misalnya karena gelombang tadi klaim bagaimana Pak agar apa ya terjadi meminimalisir hal-hal tersebut betul apalagi ini kan karena cuaca begitu ya Pak karena gelombang tinggi itu kan karena alam faktor alam yang enggak bisa baik Makisan ini agak terima kasih terima kasih dan mungkin saya ucapkan selamat ya untuk karirnya ini walaupun 6 bulan halo terputus terputus Mas Akbar Mas Isan terputus tapi tanya sudah saya tangkap ya Mas Isan mungkin jaringannya agak kurang bagus kita menerima menerima instruksi Pak ya Mas Isan terima kasih Mas mungkin terima kasih Pak ya Mas Isan jadi saya ucapkan selamat walaupun Mas baru apa namanya mendapatkan setengah tahun tapi itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya Mas ya jadi mungkin tadi yang saya tangkap mungkin saya tidak tahu tadi spesifik proyeknya apakah Mas membuat jetty dermaga ataupun apa namanya mungkin ada breakwater ya pemasangan breakwater di pantai tapi memang kondisi alam itu memang sangat apa namanya sangat banyak ya Mas ya tide range ya apa namanya muka gelombang ya kemudian sedimentasi kedalaman ya misalnya untuk yang wet risk seperti proyek-proyek Mas itu memang harus sekali lagi adalah kuncinya di edifikasi di awal termasuk apa namanya reklamasi ya yang mirip-mirip seperti itu ya di kemarin di pantai utara Jakarta itu juga banyak klaim Mas karena memang selain selain apa namanya faktor cuaca juga mungkin faktor-faktor yang unforeseen ya itu yang tidak langsung ketahuan ya di atas permukaan tanah jadi kita memang harus identifikasi sedemikian detail di awal ya kuncinya adalah satu harus menggunakan ataupun ya apa namanya menggunakan di seseorang yang berpengalaman ya jadi dari tim-tim senior dari Mas harusnya di awal ya sudah bisa mengidentifikasi itu ya ya pola gelombang lautnya seperti apa ya sedimentasi kalau misalnya ada pengerukan di situ misalnya buat jeti harus harus seberapa dalam ya itu kajian-kajian seperti itu memang harus benar-benar sudah divalidasi ya dan kalau misalnya tidak tidak yakin itu memang harus Mas harus put atau apa namanya memberikan kontigensi dinilai di proposal Mas ya di kontrak jadi jangan sampai jangan sampai Mas telan aja gitu ya tadi yang saya contoh-contoh Rafia yang saya sampaikan tadi udah nih yang penting Mas dapat poinnya telan aja tanda tangan kontrak tadi Mas juga nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa ya kalau sudah terjadi sekali lagi Mas harus lihat kondisi subkontrak Mas ya tadi kan subkontrak diklaim dari subkontraknya ya dari subkontraknya ada penambahan biaya karena tergendala cuaca segala macam harus lihat lagi apakah mereka berhak atau tidak ya pasal tentang klaimnya seperti apa poin satunya checklistnya kemudian yang kedua dokumentasinya lengkap atau enggak ya maksudnya faktor cuaca-cuaca yang ekstrim kalau misalnya ekstrim harus dibuktikan ekstrimnya seperti apa kalau ekstrimnya memang memang di luar ekstrim yang kebiasaan juga memang harus data-data misalnya dari BFKG misalnya data-data yang dikeluarkan dari institusi pemerintah yang resmi nah itu yang harus harus Mas cek di situ dan untuk yang penting adalah untuk ke depan Mas bisa menjadikan ini menjadi di apa ya lessonen dari untuk sebagai ya knowledge managementnya dari Mas perusahaan Mas ya perusahaan sumber kontrak Mas untuk ketika menjalankan ya atau menginstitusi proyek yang serupa untuk di kemudian hari besok-besok Mas punya apa namanya best practice seperti itu ya semoga menjawab mungkin ada yang lain ini masih masih dari masih dari praktisi ya ada teman-teman dari apa namanya ini gak ya ada yang dari mahasiswa mungkin buat teman-teman mahasiswa yang ingin diskusi langsung aja di recent tadi di chat sih banyak yang mahasiswa sih Pak ya jadi sebetulnya saya kemarin ya mohon maaf sambil menunggu saya juga dari UI dari UGM dari Undip bahkan ada juga dari TB jadi mereka melakukan penelitian ini dan juga nantinya juga mereka sudah punya karir ya pad karirnya seperti ini jadi apa namanya mereka punya karir padnya itu bukan berarti nanti harus di set engineer atau misalnya dari project manager segala macam jadi scheduler tapi saya mau jadi kontrak klaim engineer misalnya itu posisi profesi yang sangat langka jadi nanti apa namanya tolong kalau misalnya ada yang punya minat di situ silahkan disampaikan sekalian disini oke ayo buat teman-teman ada yang masih semua bisa langsung resen aja mau bertanya atau ada usul kalau memang masih belum ini ya belum di forum ini saya juga punya apa lancis khusus ya nanti bisa email ke saya atau bisa whatsapp ke saya gitu untuk dengan apa namanya tugas akhir atau skripsi ya mungkin ini tambahan dari Junata tadi terkait standar tadi ada itu SMM7 ya saya Mas Junata saya harus lihat dulu ya jadi saya juga cek lagi ke teman-teman ICSI atau QS jadi SMM saya saya masih SMM7 tapi gak tahu kalau sudah ada yang update lagi karena ini ilmunya adalah ilmu QS mas Akbar ilmu quantity surveyor sebenarnya untuk method of measurement dan segala macam tapi itu part of commercial management juga jadi gimana kita bisa menge-take off dari take off dari urutannya dari take off dari kuantiti dari gambar sampai dengan nanti melakukan opnam mungkin nanti saya cek dulu mas apa profisi SMM yang terakhir tapi kemarin saya bicara dengan diskusi dengan teman QS senior saya masih SMM7 gak tahu kalau sudah ada yang terbalik terima kasih ini Mas Junata nanti saya cek dulu mas ada yang lain lagi atau mungkin kita sudah selesai nanti mungkin materi bisa dikatakan ya teman-teman ada lagi yang ingin bertanya masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi ya mungkin teman-teman bisa satu pertanyaan lagi sayang sayang loh kesempatannya yuk buat teman-teman ada yang mau bertanya langsung saja kemarin saya waktu di UI seperti ini bahkan ada langsung tiga dua atau tiga tiga teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang mengajukan judul dan Alhamdulillah mereka sudah selesai tahun lalu jadi memang mungkin saya menjembatani karena memang saya sebagai representatif AACM memang apa namanya salah nirlaba tapi tidak komersial kita mempromos fungsi dari kontrak manajemen disini untuk teman-teman bisa apa namanya explore lebih jauh tentang kontrak dan komersial baik mas mungkin kalau tidak ada mungkin dipersilahkan nanti untuk menampung ataupun bisa dipersilahkan untuk bertanya langsung ke saya melalui line ini yahoo ataupun email ataupun hp ya mas ya oke kalau gitu ya silahkan mas ditutup mungkin ya buat teman-teman mungkin nanti belum kepikiran pertanyaannya baru kepikiran nanti bisa langsung hubungin ke Pak Andi aja ya Pak kontaknya ada di dalam materi yang sudah saya share ya sudah ada oke mungkin sebelum saya tutup Pak Andi ada kata penutup Pak dari saya terima kasih ya atas teman-teman untuk menghadiri ya sesi ini sesi awal saya dengan anak teknik ya jadi ada beberapa ya provider sejenis yang memang saya sudah cukup kutin bahkan untuk apa namanya memberikan ya sharing ya sharing dan diskusi cuman mungkin nanti kalau misalnya memang nanti ada jadi teman-teman anak teknik ingin apa ya namanya ya mungkin kita bisa lebih dalam lagi untuk next apa namanya eventnya ya mungkin pertengahan tahun ya mungkin nanti ya untuk kita bisa angkat study case study case atau apa tapi sebenarnya dari saya statement saya sih closing statement saya kalau bisa teman-teman yang memang berminat ya tentang kontrak dan komersial silahkan untuk langsung menghubungin saya karena ini memang banyak sekali case-nya jadi seperti kayak kereta cepat dan LRT MRT itu jangan salah itu banyak kasus disputenya juga gitu ya jadi provisional kontrak dan claim ini nanti akan banyak sekali dicari orang gitu ya jadi silahkan kalau yang ingin berkarir di sini sekaligus untuk menulis ya menyusun tugas akhir atau skripsi silahkan dipersilahkan ya terima kasih Mas Akbar Mas Puji ya terima kasih terima kasih terima kasih juga Pak Andi atas ilmunya soal kontrak dan komersial manajemen ya semoga ilmu dari Pak Andi bisa kita terapkan di kehidupan kedepannya oke ya terima kasih buat teman-teman yang bertanya soal sertifikat free class malam ini nanti bakal di share cara claim sertifikatnya di channel telegram free class anak teknik ya jadi ditunggu aja mungkin sekian terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah hadir sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama mungkin sekian untuk sharing kelas malam ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih teman-teman terima kasih semuanya bisa langsung live aja ya